Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization atau CDCC melakukan diskusi publik mengenai teror yang terjadi di Masjid Selandia Baru beberapa waktu yang lalu. Dalam diskusi ini membahas mengenai apa dan bagaimana teror ini bisa terjadi. Dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization atau CDCC, sejumlah tokoh penting ditunjuk menjadi narasumber seperti Duta Besar New Zealand Ferguson, Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Komisi DPR dan praktisi dari pemerintahan. Dalam kesempatan ini, diskusi yang dilaksanakan di kantor CDCC Kebayoran Baru Jakarta Selatan membahas putar aksi teror yang terjadi di New Zealand. Melihat aksi teror yang terjadi di New Zealand, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mendesak pemerintah New Zealand untuk menindak tegas pelaku penembakan terhadap umat islam di New Zealand. Saya sangat-sangat kecewa dengan Selatan Baru. Saya beri saat politik, jadi kemampuan Mbak DPR, dan posol dan tipe Mbak DPR. Kenapa? Karena berdasarkan hukum dan ketentuan yang ada di Selatan Baru, hukuman maksimal bagi seorang teroris sebagai bantar, bantar, ada hanya hukuman sempurna. ini jelas tidak adil dan tidak manusia. Masa orang yang telah menghabisi jiwa 50 orang, masih bisa hidup, dan masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. dan itu saya meminta supaya Selatan Baru menjatuhkan hukuman maksimal. pendiri Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization atau CDCC, Din Samsudin, juga menanggapi aksi teror di New Zealand tersebut. menurut仅nya jika. Tetapi photography, terorisme, yang jenis lCOMعد memperkenalkan, juga menarau do�mat ketigal, ia zin seperti segala untuk maksimum di dunia перв体 secara lain tersebut. dan kita se emailed eni akan bersama-sama returned pelea ke mula ke mula dan ketika kekuasaan mascara But I would like to say the most dangerous thing is making generalization. No root at all of terrorism in all religions. And so that we don't agree with any kind of generalization, execution, and also stigmatization. I think it's a mistake. Ohar Arisqi Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.